Pemirsa promosi kuliner Bipang Ambawang menuai polemik saat diucapkan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada 5 Mei lalu. Menteri Perdagangan pun telah mengklarifikasi perihal pidato tersebut. Namun selipan kuliner khas Kalimantan itu dianggap sebagai kelemahan dari ketelitian tim komunikasi Presiden. Yang rindu makan Gudeg Jogja, Banteng Semarang, Siume Bandung, Mpempek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya. Tiga pesan. Inilah petikan pidato Jokowi tentang kuliner Bipang Ambawang yang kemudian viral dan menuai pro dan kontra. Lewat akun media sosialnya, Menteri Perdagangan M. Wutfi memberikan klarifikasi terkait pernyataan Presiden Joko Widodo tentang kuliner Bipang Ambawang. Berkaitan dengan pernyataan tentang Bipang Ambawang, yang pertama kita harus melihat dalam konteks secara keseluruhan. Pernyataan Bapak Presiden ada dalam video yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai dan juga membeli produk lokal. Meski demikian, kami dari Kementerian Perdagangan selaku penanggung jawab dari acara tersebut, sekali lagi memastikan tidak ada maksud apapun dari pernyataan Bapak Presiden. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahpahaman karena niat kami hanya ingin agar kita semua bangga terhadap produksi dalam negeri, termasuk berbagai kuliner khas daerah dan menghargai keberagaman bangsa kita. Sementara, staff khusus Presiden bidang komunikasi Fadjur Rahman mengklarifikasi bahwa Bipang yang dimasuk Presiden Jokowi adalah pengeran kue khas Kalimantan yang terbuat dari beras atau biasa juga disebut Jipang. Meskipun demikian, selipan kuliner Bipang Ambawang di pidato Presiden dianggap kurang tepat dikeluarkan di tengah himbawan larangan mudik lebaran. Dalam konteks itulah pernyataan Presiden menjadi positif. Cuman problemnya yang kedua, ketika Jokowi bicara tentang Bipang Ambawang, disitulah cukup disayangkan ketika para penasihat Presiden, orang-orang terbaik yang selama ini ada di lingkaran istana, tidak memberikan input terkait dengan apa itu Bipang Ambawang. Ketimbang memberikan satu statement-statement yang sebenarnya ngeles, sebaiknya kalau ini dimaksudkan untuk menyebut Bipang Ambawang sebagai Bipanggan, nyatakan itu sebagai sebuah statement politik bahwa kuliner Indonesia, rasa Indonesia, bukan hanya makanan-makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Di sisi lain, kue Bipang dalam bahasa banjar disebut kue ulati. Dan menjadi warisan nenek moyang, dibuat dari beras berkualitas dan gula merah. Pembuatan kue Bipang di bulan puasa sementara dihentikan hingga usai lebaran. Kue ini dijual mulai Rp3.500 perbungkusnya. Namun, Bipang Ambawang merupakan kuliner khas Kalimantan yang rumah makan yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Dari laman media sosialnya, resto Bipang Ambawang sudah diikuti lebih dari 12.000 followers. Terima kasih telah menonton!